Untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak meluas di Kabupaten Seram bagian Barat, anggota kepolisian Polsek membagikan masker gratis kepada pedagang di pasar rakyat Kota Piru. Kapolsek Kota Piru Kabupaten Seram bagian Barat, Ibtu Idris Mukadar menjelaskan, program pembagian masker gratis yang dilaksanakan adalah untuk pedagang di pasar rakyat Kabupaten Piru selasa pagi. Program pelaksanaan pembagian masker yang melibatkan delapan personil satuan Polsek Piru ini menyasar pada pedagang maupun pengunjung yang datang untuk menyelamatkan mereka dari wabah virus corona. Idris meminta warga agar tetap taat melakukan protokol kesehatan, serta ia pun meminta agar selalu menggunakan helm selama berkendara dan memperhatikan surat-surat berkendara sebelum melakukan aktivitas. Mukadar menyebutkan anggota Polsek Piru melakukan pembagian masker ini sebagai sebuah kegiatan rutin sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat peka terhadap kondisi pandemi saat ini. Kapolsek pun menhimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Ia pun menambahkan pelaksanaan program ini bertujuan untuk mencegah penularan virus corona yang masih meluas di wilayah Maluku, terutama di Kabupaten Seram bagian Barat. Melakukan kegiatan yang saat ini kami lakukan, pembagian masker ini merupakan kegiatan rutinus. Setiap saat, setiap hari, kita akan melakukan pembagian masker sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat peka terhadap kondisi pandemi di saat ini. Dengan tujuan supaya masyarakat bisa mentaati protokol kesehatan untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan. Semata-mata yang kami lakukan adalah untuk bagaimana mencegah agar supaya tidak terjadi penyebaran wabah virus corona ini di tengah-tengah masyarakat. Demi menjaga keselamatan dan kesehatan warga masyarakat yang ada di wilayah itu sekarang. Sehingga benar-benar kami pastikan bahwa virus corona di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul bisa teratasi dengan baik melalui kepekaan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih.